Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan berbagi informasi saya bacakan dari media online kandemokrasi.id dengan judul bawa tanah kampung akwarium ke IKN Nusantara Anies Baswedan dulunya tempat ini digusur Ahok untuk mengetahui ritual Kendi Nusantara atau IKN Nusantara Gubernur Anies Baswedan memilih membawa tanah dari kampung akwarium dulu kawasan ini digusur Ahok kampung akwarium berada di Kelurahan penjaringan kecamatan penjaringan Jakarta Utara Gubernur Anies meyakini tanah dari kampung akwarium menjadi harapan baru bagi kebahagiaan dan kemajuan bagi seluruh rakyat Hai tanah dari kampung akwarium menghadirkan harapan bahwa pembangunan kota baru yang akan dijadikan ibu kota ini hendaknya tidak memarginalkan rakyat kecil dan justru nyata-nyata akan memberikan kemajuan dan kebahagiaan bagi semua khususnya rakyat kebanyakan kata Anies melalui akun Facebooknya Minggu 13 Maret 2022 pagi ini rakyat kebanyakan yaitu ibu-ibu warga kampung akwarium di posisi Jakarta Utara mencangkul dan mengumpulkan tanah untuk dibawa oleh Gubernur DKI Jakarta ke IKN jelasnya setiap gubernur ditugaskan untuk membawa tanah dan air dari provinsinya pada hari Minggu siang ini semua bersama-sama ke Kalimantan Timur ungkapnya Anies meyakini kembaliknya kehidupan masyarakat di kampung akwarium menjadi simbol dalam menghadirkan cita-cita dasar para pendiri bangsa yaitu melindungi setiap tumpah darah dan menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanah yang dicangkul oleh para ibu ini diantarkan ke lahan yang kelak akan dibangun kota baru yang kelak menjadi ibu kota yang diharapkan jadi kota yang mencerminkan cita-cita mendasar atas Republik ini ucapnya Unggahan ini disertai oleh video sejumlah warga tengah mencangkul tanah berlatar kampung susun akwarium warga ini mengumpulkan tanah dan dimasukkan ke dalam keranjang sebelum dibangun kembali oleh Anies dan diresmikan di tahun 2021 kampung susun akwarium sempat digusur pada era ke pemimpinan basuki cahaya purnama atau ahok kampung susun akwarium yang dulunya bernama kampung akwarium digusur ahok pada 11 April 2016 penggusuran dilakukan karena ahok ingin membangun set pil di tempat berdirinya bangunan warga di samping museum bahari dan pasar ikan tanggul juga harus dibangun untuk mencegah air laut masuk selain itu ahok berencana merestorasi benteng peninggalan zaman Belanda yang ditemukan tenggelam di dekat pemikiman warga kampung akwarium benteng tersebut ditemukan dalam proses pengurukan seusai penertiban di sana tuh ada pos penjaga untuk berdiri prajurit begitu bentuk yang asli kan masih ada tetapi ada yang dibawa atau tenggelam termasuk pintu bulatnya Nah kita mau balikin kata ahok pada 12 Mei 2016 warga kampung akwarium pun sempat meminta pembangunan kampung susun di daerah tersebut namun menurut ahok lahan itu merupakan milik badan pengusaha DKI Jakarta yaitu Perunda Pasar Jaya sebelum menjadi sebuah kampung ada pasir yang berdiri di tanah itu lahan itu kemudian diambil ahli warga untuk membangun tempat tinggal selain itu penemuan cagar budaya semakin tidak bisa memenuhi permintaan warga membuat kampung susun di kampung akwarium Nah demikian saudaraku terkait masalah informasi ya Pak Anies yang kita tahu semua ya dulu kampung akwarium ya kita juga pernah kesana dulu ini saja kawan bagikan videonya dan tetap semangat merdeka NKRI harga mati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh